Kita melintasi sebuah lingkungan perumahan di Swedia yang mungkin tampak biasa saja, bagi mata yang belum terbiasa. Namun, dibalik kesederhanaan ini, tersembunyi keindahan yang menunggu untuk ditemukan. Rumah-rumah di sini sebagian besar terbuat dari kayu, hadir dalam palet warna khas, putih, merah falun, abu-abu, coklat, dan kuning. Bentuknya sederhana, namun dibangun dengan tujuan yang kuat dan efisien. Sekilas, rumah-rumah ini tampak seragam, tampak biasa saja. Namun, di Swedia, masyarakatnya terkenal akan kebampuan mereka memanfaatkan ruang dengan bijak. Penampilan luar yang sederhana ini hanya menutupi kejutan yang tersembunyi di dalamnya. Masuklah ke dalam, dan kamu akan mendapatkan prinsip desain Swedia yang khas. Bersih, terbuka, dan dipenuhi cahaya alami. Material kayu tetap mendominasi, dipadukan dengan elemen modern yang elegan. Ruang-ruang besar dan jendela-jendela lebar dirancang untuk menangkap sinar matahari, menciptakan atmosfer yang hangat dan mengundang. Rumah-rumah ini, mesipun dari luar tampak sederhana, dilengkapi dengan teknologi modern seperti dapur yang canggih, uang tamu yang nyaman, dan perabotan fungsional yang terinspirasi gaya Scandinavian minimalism. Setiap elemen dipilih dengan cermat, menciptakan harmoni antara kenyamanan dan kepraktisan. Lantai kayu yang halus, pecahayaan yang lembut, dan dingding-dingding putih memberikan nuansa lapang dan sejuk. Yang paling menarik dari arsitektur perumahan di sini adalah bagaimana kesederhanaan eksterior berpadu dengan kecanggihan interior yang tak terduga. Sebuah dunia yang tertata rapi dan efisien. Selama perjalanan ini, kita menyaksikan bagaimana rumah-rumah di Swedia menyeimbangkan keindahan dan fungsionalitas. Lingkungan ini, dengan rumah-rumah yang tenang, mencerminkan filosofi Swedia yang bernama Lagom. Sebuah konsep keseimbangan, di mana tidak ada yang berlebihan, namun juga tidak ada yang kekurangan. Kesederhanaan ini menciptakan ruang hidup yang menyenangkan hati dan tetap fungsional. Rumah-rumah di Swedia tidak hanya dibangun untuk melindungi dari cuaca, tetapi juga menumbuhkan keseimbangan, kenyamanan dan keselarasan dengan alam serta kehidupan sehari-hari. Setiap sudut, setiap jendela, dan setiap ruangan mencerminkan filosofi yang menghargai ruang, cahaya, dan fungsi. Lingkungan ini mengajarkan kita bahwa keindahan tidak selalu harus mencolok dan kenyamanan tidak harus mengorbankan kesederhanaan. Di sini, di tengah rumah-rumah yang tenang dan rapi, terlihat jelas bagaimana keseimbangan adalah kunci untuk kehidupan yang penuh makna. sebuah pelajaran dari Swedia yang tak lekang oleh waktu. Jika kamu rasa video ini bermanfaat, mohon dibantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Hido Wali Opa, Oktil Nastygo. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.